Jika sebab kita baik, maka akibatnya juga akan sejalan dengan sebabnya, yaitu baik. Penganalogian seperti ini bisa kita sandingkan dengan konsep pendidikan, bahwa jika semasa kita hidup selalu melakukan kebaikan, melatih diri untuk terhindar dari perbuatan negatif, maka akan berakibat baik pula kepada keturunan nantinya, baik itu anak maupun generasi yang akan datang. Sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa jadiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir, itu artinya jika kita mengharapkan anak yang baik, kita juga harus melakukan kebaikan di masa sekarang, hingga berakibat kepada keturunan kita yang akan datang. Begitu pula buku yang akan dibahas oleh Ibrahim Amini yang berjudul Asupan Ilahi. Buku ini memiliki 4 seri buku yang semuanya memiliki pembahasan umum mengenai hukum keluarga. Di buku Asupan Ilahi 2 ini berfokus kepada pendidikan anak dimulai dari bagaimana memahat jiwa manusia yang berhubungan dengan pendidikan ahlak, tentang pentingnya pendidikan, serta dilandasi dengan tanggung jawab maupun kewajiban-kewajiban agama. Di buku ini juga orang tua harus mengetahui dan mempelajari dengan baik karakter anak didik, tahapan-tahapan perkembangan manusia, peranan iman dalam pendidikan, dan mampu mengajarkan anak tentang pendidikan seksual, sehingga terhindar dari seks bebas. Orang tua juga harus mengetahui media pendidikan apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan pendekatan pengajaran kepada anak didik, serta pentingnya apresiasi, penghormatan, sikap pemaaf, dan kebaikan dalam pendidikan. Islam secara keseluruhan sangat mengedepankan nilai-nilai ahlak dalam aspek pendidikan, karena banyak sekali orang-orang yang cerdas tetapi tidak memiliki ahlak yang baik, sehingga tersiptalah perilaku-perilaku seperti konsumsi nakoba, melakukan tindakan korupsi, dan hal-hal negatif lainnya. Mengapa penting pendidikan ahlak sedari dini? Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan mengapa pendidikan ahlak itu penting. Yang pertama, ahlak yang mulia itu sesuai dengan sifat dasar malaku kiyahnya. Bahwa manusia yang senantiasa berusaha menyempurnakan ahlaknya yang mulia, berarti menyempurnakan jiwanya. Karena ketika jiwa sempurna, maka akan semakin dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, ahlak yang mulia juga memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Orang yang memiliki ahlak yang baik juga akan mampu menghindari rintangan-rintangan hidup dengan cara yang baik. Ketiga, ahlak yang baik juga memberikan kontribusi yang sangat besar kepada lingkungannya. Situasi yang aman, ketentraman di lingkungan sekitarnya adalah dampak dari karakter yang baik. Sehingga menjadi penting bagi para orang tua untuk menekankan ahlak yang baik di satu sisi, di sisi yang lain juga mengajarkan kewajiban-kewajiban beragama sehingga tidak terjadi ketimpangan. Nah, orang tua juga harus bisa mengetahui tahapan-tahapan perkembangan anak didiknya, yaitu 7 tahun pertama, yaitu sejak anak lahir hingga mencapai usia 7 tahun adalah tahapan perkembangan pertama. Anak dalam usia dini seperti ini khususnya, di awal-awal kehidupannya adalah seorang anak yang tidak berdaya dan lemah, yang harus mendapatkan perawatan dan pengawasan yang baik. Dia harus mendapatkan asuhan dan kasih sayang serta nutrisi yang sangat baik agar bisa tumbuh menjadi anak yang sehat. Strategi yang paling baik bagi anak-anak dalam tahapan usia seperti ini adalah menyuruhnya bermain-main. Dengan permainan, anak-anak bisa mengembangkan bakatnya. Dalam hal ini mendaya gunakan kemampuan motoriknya selama permainan tersebut dan pengalaman-pengalaman baru tentunya. Nah, 7 tahun kedua, pada tahap ini, usia sudah mencapai 7-14 tahun. Secara fisik dan kecerdasan dianggap telah matang. Ia sudah membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan secara intelektual siap untuk memulai proses pembelajaran. Ia bisa dididik untuk mengembangkan sifat-sifat yang baik dan menjauhi sifat-sifat yang buruk. Begitu pula pada saat 7 tahun ketiga, yaitu 14-21 tahun. Nah, ini adalah masa-masanya untuk belajar secara serius dan melatih pengembangan watak secara maksimal. Dan melatih pengembangan watak secara maksimal. Apa-apa yang telah dipelajari dari guru pendidik sebelumnya, sekarang saatnya untuk mempraktikannya. Ia harus dilibatkan dalam aktivitas keluarga dan diposisikan sebagai layaknya asisten keluarga. Menyerahkan tanggung jawab sesuai dengan kemampuannya dengan atau tanpa pengawasan. Dalam hal ini, para orang tua harus kerja keras yang ekstra agar tidak kehilangan sepersekian detik pun kegiatan yang dilakukan oleh sang anak. Para orang tua tidak seharusnya diserobot orang lain. Orang tua harus proaktif dalam menggandeng tangan anak-anak. Mereka tidak ikut arus yang buruk. Sehingga tidak adanya disparitas atau kesenjangan antara orang tua dan anaknya. Karena orang tua harus memperlakukan anaknya seperti kawannya sendiri. Itulah mengapa orang tua harus memperlakukan anaknya seperti kawannya sendiri. Ada pun media pendidikan yang bisa orang tua terapkan kepada anaknya adalah dengan bercerita. Dengan bercerita, menggunakan film dan teater, dan menyeleksi pertemanan sang anak. Yaitu dengan memilih teman pergaulan yang baik. Maka lingkungan yang tercipta akan baik pula. Dan orang tua juga perlu sesekali menggunakan nasihat kepada anaknya. Nah, ada pun syarat sehingga nasihat tersebut menjadi efektif ialah Apa yang dilakukan sama sekali tidak sesuai akan menyusahkan nasihat tersebut untuk didengar oleh sang anak. Kedua, memberikan nasihat secara khusus. Jangan di depan orang ramai. Supaya tidak ada rasa maklum untuk menerima kenyataan dirinya. Dan dengan apa yang dikatakan O'odham Ali kalau mengawajah, Ia mengatakan memberi nasihat di depan orang-orang banyak sama saja dengan mengejeknya. Yang kemudian, sampaikan nasihat secara singkat. Nasehat harus jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan psikologis pendengar. Dan selanjutnya, berikan nasihat secara bertahap. Terakhir, berikan nasihat dengan penuh pengertian dan rasa cinta. Jangan mengguri atau memarahinya. Nah, proses mendidik anak adalah proses dalam mendidik diri. Jika ada titipan yang diberikan kepada Tuhan untuk manusia, maka sebagai yang menjadi perantara titipan haruslah menjaga sebaik-baiknya titipan tersebut. Selayaknya, ia menjaga dirinya. Anak bukan hanya sekadar titipan, tetapi menjadi sumber investasi ke depannya. Jika sebabnya saja sudah salah, kemungkinan akibat yang baik akan susah untuk terrealisasi. Maka dari itu, jaga anak, jaga diri Anda. Ada pertanyaan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!